Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo Sobat 651 Sapa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpulitikan dan juga informasi terkini di tanah air Viral, Menteri BUMN Erick Thohir nyamar naik ojol ke sirkuit Mandalika Ada apa? Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan Presiden Joko Widodo melakukan survei persiapan event MotoGP Indonesia Grand Prix di sirkuit Mandalika Pada Kamis 13 Januari kemarin Kedatangan Erick Thohir itu rupanya diwarnai dengan cerita viral dari seorang driver ojek online atau ojol Erick Thohir ternyata datang ke sirkuit Mandalika untuk menemui Jokowi dengan naik ojol Cerita ini terungkap dari akun Instagram at drama ojol ID Seorang pria yang menjadi driver ojol Erick Thohir menceritakan pertemuannya dengan saham menteri Ia mengungkap Erick Thohir memakai helm dan pesanan sejak awal di jembot Alhasil driver ojol ini tidak sadar jika pria yang diboncengnya itu adalah seorang menteri Uniknya Erick Thohir bercerita ke driver ojol itu jika dirinya akan melakukan survei bersama dengan Presiden ke sirkuit Mandalika Mendengar itu sang driver ojol hanya bisa tersenyum dan mengangguk-angguk saja tanpa benar-benar mempercayainya Ia pun mengantarkan penumpangnya itu ke sirkuit Mandalika sesuai dengan pesanan Namun sang driver ojol sama sekali tidak menyadari jika sosok yang diboncengnya itu merupakan orang penting di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Dapat orderan ke sirkuit Mandalika, customer bilang mau survei bareng Presiden Ia aneh cuma bisa senyum aja dah dibalik helm itu Beber sang driver ojol dikutip dari redaksi suara.com pada Jumat 14 Januari Erick Thohir sendiri diduga memang sengaja menyamar Meski demikian ia tetap mendapatkan pengawasan dari pihak keamanan selama membonceng ojol Hal ini dibuktikan dari foto Erick Thohir yang diduga diambil dari mobil yang mengawasinya Apalagi pengguna jalan tentu tidak akan ada yang sadar jika sosok itu yang membonceng ojol adalah Erick Thohir Penampilan Erick Thohir itu sendiri terlihat seperti pegawai kantoran biasa Ia mengenakan celana kain dan kemeja berwarna biru donker lengkap dengan tas ransel Sesampainya di sirkuit Mandalika, Erick Thohir langsung melepas helm yang dikenakannya Driver ojol pun langsung kaget saat menyadari penumpang yang diboncengnya ternyata Menteri BUMN Semakin mengejutkan, Erick Thohir sendiri telah disambut oleh Presiden Jokowi di sirkuit Mandalika Driver ojol ini pun hanya bisa melongo saat memotret Erick Thohir bersama dengan Jokowi Ternyata tadi beneran Pak Menteri ngap Lanjut driver ojol ini dengan emak menangis Setelah mengantar Erick Thohir sampai ke tujuan, driver ojol ini mengungkapkan penyesalannya Ia menyesal tidak menyempatkan diri berfoto bersama dengan Erick Thohir Kagak sempet foto barang lagi, bantu tok Erick Thohir ngap? Pulang aneh mau foto barang, ungkap driver ojol itu Sontak aksi Erick Thohir yang menyamar dan diam-diam naik ojol ke sirkuit Mandalika itu pun langsung mendapatkan atensi warganet Hingga berita dipublikasikan, cerita ini telah mendapatkan 11.000 like Warganet juga membanjiri kolom komentar yang beragam Kocak sampai dengan meladek sang driver ojol yang pasti tidak bisa tidur Sempat minta saham bang? Tanya warganet Auto gak bisa bubuk itu Sahut warganet lainnya Abang ojol waktu belum tahu itu Erick Thohir Si bapak bisa aja ngarangnya Jeletuk warganet Simpan nomernya bang, siapa tahu kan bisa nanya lawangan pekerjaan Saran salah satu warganet Kalo aja kemarin lu percaya Minimal sekarang udah jadi komisaris perumdam di lu Canda warganet lainnya Sub indo by broth3rmax